Kreativitas itu seperti sperma Kalau kita gak keluarin pusing Bener Masalahnya kan kita waktu habis lama-lama ya Iya 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 Cukur online itu tukang cukurnya datang ke rumah Pala kita dibawa Yo guys what's up Balik lagi sama gue Rico Lubis Di Youtube channel Daihatsu sahabatku Lagi-lagi nih bintang tamu kita Kayaknya akan bikin gue ketawa-ketawa nih Dia merupakan OG Kata sekarang OG Kita sambut Bang Abdel Gantian Siap Cing Abdel Daihatsu ngepot trading gaspon Ngepot Yoi Ngepot itu apa Ngepot cet-cet Gitu Gue kalau bawa mobil Daihatsu gitu di komplek Cuma lagi gak ada orang ya Oh iya dong Karena kalau bisa berbahaya Tapi juga Daihatsu jarang itu sih Overseer jarang karena dia bagus banget Bagus Gue akui Nyaman ya Bener 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 Gue juga aneh kalau ada orang Gak naik Daihatsu tuh aneh Itu dia bang Gue gak habis pikir Kok ada orang beli mobil tapi bukan Daihatsu Iya Gue udah lahir gitu loh Iya Lu juga kan bang Bener Tapi harusnya kita ada yang baru nih harusnya Apanya Tipe baru harus dikirimin Biasanya sih kayak gitu Iya Enggak minta sih Cuma pengertian aja ya Iya bener 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 Bang Abdel Iya Waduh Ini menurut gue sih lu salah satu yang terus kreatif di masa pandemi Iya Jadi gue juga nonton konten lu yang terbaru sama Sleng tuh lu bilang bahwa sebenernya secara emosi kita ngomong secara online apalagi lu komedian emosi sebenernya gak dapet ya bang Iya Cuma karena masa pandemi dan urusan finansial Nah bener gitu Masalahnya kan kita waktu habis lama-lama ya Iya bener Iya 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 Tapi buat gue Eko ya Karena kita ini tuh seniman lah ya Kita ini pekerja seni Seni itu kalau menurut gue adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orangnya Kreatifitas itu harus keluar Setuju Gue sering bilang kreatifitas itu seperti sperma Uh Kalau kita gak keluarin pusing Bener Bisa kena penyakit Bener Iya iya Jadi waktu pandemi kan biasanya gue berkreasi di TV atau ada off air segala macem Betul Tapi begitu pandemi semua stop Tapi hasrat untuk berkreasi itu ada Nah ternyata di digital menyediakan apa namanya fasilitas untuk itu gitu Walaupun banyak yang bilang telat lu ketuaan main YouTube Gue awalnya sih cuma untuk menyalurkan kreatifitas gitu maksudnya bisa berkreasi bisa apa namanya aktualisasi diri gue atau atau unek-unek gue yang pengen gue keluarin ya ada-ada medianya nih Sekalian jajan lagi Bener Akhirnya kok ternyata dapet Iya Bener 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 Gila terus ya Gila aja kalo gak bahasa nih Iya bener Tenang gue dukung bang Bang tapi yang menarik buat gue juga adalah gimana sih masa lu ngebuild tim lu nih Iya Kan pasti ada bagian videographer editing Iya Itu gimana itu bang lu set awal itu Di awal gue mah pake handphone aja kok Oke soleh dong Iya persis seperti itu Oke Gak ada editing begitu selesai syutingnya langsung di upload Kalaupun ada edit editnya juga dari handphone gitu Pertama yang gue lakukan adalah meminimalisir post pro gak usah ada pake post produksi segala editing segala macem masukin grafis gak Oke Karena gue nya juga gap tech lah gitu Jadi gue bikin yang simple-simple yang one shot aja gak pake multi camera gitu Jadi yang gampang akhirnya gue juga semangat Karena begitu gue upload terus ada respon dari orang yang positif itu bikin gue semangat gitu Sehingga satu titik lu jadi serius Bener Ada dua kamera nih ada dua angle Iya gitu Ada bumper nih Ada gitu juga akhirnya Ada iklan daya acu nih Nah Bener Bener Bang tapi yang menarik buat gue kan Lu bilang juga ini adalah sesuatu yang harus dilawan secara mental ya Karena komedian perlu ada emosi dari crowd ya Dari audience Iya Nah kan tidak banyak komedian yang mentalnya kayak lu bang Kira-kira Ada gak sih di luar sana komedian yang sharing juga Kalau mungkin stand up gitu Kayak bang bantu dong nih kita atau support Solusinya apa tuh ya Banyak gak sharing-sharing itu tuh bang Sharing sih banyak ya Maksudnya kita semua sama-sama baru menghadapi kondisi yang seperti ini Gue juga gagap awal-awalnya apa namanya Ada di posisi yang ini Teman-teman juga begitu Penyanyi juga begitu Band juga begitu Semua pekerja sendiri juga begitu gitu Gagap Tapi ya beradaptasi aja Anak-anak stand up lama-lama juga Banyak yang udah Udah nerima job virtual Tanpa penonton Ngejob di depan kamer Apa ngelawak di depan kamera Tanpa ada feedback Tapi lama-lama akan terbiasa Udah banyak kok sekarang yang Malah mungkin acara virtual tuh sekarang lebih banyak Pakai jasa komedian Untuk acara-acara serius misalnya seminar Breaknya tuh 15 menit diisi sama komedian Teman-teman stand up gitu ya Teman stand up gitu Ngawak Ada juga yang nyanyi gitu Iya 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 Bang Kira-kira nih Gue juga melihat dari tahun ke tahun Dari zaman lu sama Teman dulu Iya Sampai juga bisa lu masih menjadi Nama besar di dunia stand up juga Sebenernya Yang membedakan secara karakter apa nih bang? Lu dengan komedian yang lain Mungkin nggak ada ya karakter Karakternya Karakter yang Yang Pelawak kan yang penting outputnya lucu Betul Yang penting outputnya lucu Dan tinggal gimana kita nyesuaiin sama Kondisi yang ada kita terbuka sama perbedaan Kita mau belajar sama hal-hal yang baru Kita nggak malu untuk Kolaborasi sama yang lebih muda Nah itu penting tuh Itu penting kadang-kadang kita ngerasa yang umurnya lebih Itu merasa lebih tahu duluan Gengsi Lebih banyak pengalaman Gengsi kalau ada Orang baru yang bawa nilai-nilai baru Kayaknya mengganggu status quo kita gitu Nah itu yang gue coba minimalisir Jadi ada perubahan apapun gue coba ikut di situ Karena kalau kita nggak ikutin perubahan Ya kita akan digilas sama perubahan Gitu Ilang Lama-lama kita bakal ilang Kalau kita nggak adaptasi gitu Kecuali lo udah ngetop banget gitu ya Iwan Falsre Nggak usah ikut apa-apa juga orang tetap Tau Tau Sudah kalau gua orang yang listening Apa dipostingannya Postingannya apa gitu Tapi anak Bang Abdel tahu ifollow Bang Abdel tahu Nah Tau Suka dibikin private tuh Iya Iya Gue lihat nih apaan gitu Ini Gue hampir semua media sosial yang dimainin gue ikut Paling tidak gue punya ini walaupun tidak aktif di situ Sama juga jadi bahan observasi kali itu Benar, itu bisa juga. Bang, lu juga dikenal sebagai komedian yang punya jokes fresh nih. Ini masa pandemi kan banyak istilah baru. Ada nggak istilah-istilah atau jokes-jokes yang lu baru terinspirasi dari masa ini? Ada beberapa lah. Apa misalnya? Misalnya kita semua sekarang kerja online. Harus beradaptasi. Semua pekerjaan dilakukan secara online. Kegiatan kita juga kita lakukan secara online. Bahkan gue cukur online. Jadi cukur online itu mesen lewat aplikasi tukang cukur. Tukang cukurnya datang ke rumah, pala kita dibawa. 30 menit balik, pala udah rapi. Selama nunggu 30 menit kita ganti sama pala charger lah. Jadi kayak robot tuh Bang. Terminator tuh kayak cukur. Atau pala gasper boleh. Bang, ini nggak berasa beberapa bulan lagi nih 2021 udah mau habis. Iya, udah mau masuk tahun ketiga kita pandemi. Iya benar. Plan Bang Abdel tahun depan nih ada nggak Bang yang kira-kira proyek-proyek yang mau lu rilis gitu? Kerjasama sama Adai Hatsu. Iya betul. Itu betul. Udah-udah. Nggak pandemi akhirnya ngajarin gue kok. Gimana tuh? Kita nggak usah terlalu muluk-muluk ke depan deh. Iya. Nggak usah terlalu muluk-muluk ke depan. Ikutin alur yang ada. Karena yang udah kita pegang aja lepas di masa pandemi ini. Betul, setuju sih. Rencana-rencana ke depan ya, gue sekarang ikutin apa ya, gue percaya kalau kita bergerak nanti kesempatan akan bersinggungan sama kita. Begitu kesempatan datang, itu gue pergunain dengan sebaik-baiknya gitu. Apa ya? Bukannya ini ya. Gue tuh takut. Takut kekecewaan yang gede kalau sesuatu yang gue rencanain itu tidak berjalan sesuai yang gue inginkan. Jadi gue jalanin aja semua kegiatan. Gue yakin di satu titik pasti akan bersinggungan dengan kesempatan. Begitu itu gue dapet, itu akan gue lakukan secara total gitu. Bijak sekali. Memang ya. Mungkin pengaruh, oh murah sama pengaruh. Bang, sekarang kita bahas si mobil nih. Nah. Iya kan? Iya, iya, iya. Kira-kira di masa digital ini gue liat di beberapa konten teman-teman tuh ada yang menjadikan mobil atau otomotif itu properti setnya dia. Iya betul. Menurut pandangan lu gimana tuh bang? Orang kayaknya kalau otomotif ya, orang pengen nonton karena dia punya pengalaman yang sama dengan yang ditonton. Atau pengen tahu pengalaman orang sama sesuatu yang gak bisa gue punya atau gue lakuin. Setuju, setuju. Nah, kalau ada properti yang otomotif, gue rasa otomotif banyak banget ya konten otomotif yang penontonnya juga banyak. Karena mungkin dia pengen tahu sesama pengguna otomotif atau orang yang pengen punya mobil itu nonton juga. Jadi menurut gue emang sebagai properti bagus banget sih otomotif ini untuk bisa menarik orang nonton gitu. Bener. Apalagi kalau mobilnya? Daihatsu. Itu dia. Bener. Kelar-kelar ini. Kita bicara Daihatsu nih bang ya. Iya, iya. Lu punya pengalaman emangnya mobil Daihatsu? Daihatsu dulu tahun berapa ya? 2009 atau 2010. Oh, gue SD itu bang. Anjir. Boong-boong. Gue lalu SD itu bener. Itu gue beliin bokap gue mobil Daihatsu. Oke. Tipe? Terios. Terios. TX. Matic. 133. Itu 1300 cc kalau nggak salah. Oh detail loh ya beneran. Iya, karena gue tahu cicilannya berapa... kan lo gitu, gitu. Jadi detail gitu. Benerah. Biasanya beda 5 juta itu sama manual tuh? Iya. 10 juta, ya. Oh, 10 juta. 10 juta. Eh, manual. Jadi, gue termasuk sering menggunakan itu. Oke. Karena bokap gue udah tua, terus dia nggak bisa nyetir sendiri. Jadi kalau kemana-mana itu, di ujung-ujung hidupnya itu gue kanterin dia pakai Therios, hitam. Kenapa lu pilih tipe itu? Itu tipe yang paling tinggi, di Therios. Ada yang TS, ada yang TX, gitu. Dan paling nyaman karena Matic, gitu. Dan gue ngerasanya fasilitas di dalamnya tuh nggak ketinggalan sama yang lain, gitu. Audionya enak, interiornya bagus, AC-nya dingin, itu yang paling penting kalau gue itu audio sama AC dingin. Ya, sepakat. Karena gue orangnya keringetan. Ya, ini ya, sedikit keringetan. Iya. Benar-benar. Nanti AC kita tambahin. Pakai AC yang di Dahatsu, dong. Oh, benar-benar. Kalau ini bukan ngejilat ya, karena emang beneran beli. Beneran beli. Atau Dahatsu-nya taruh di sini, buka. Iya. Masa ini di lantai 8. Hahaha. Naiknya bingung. Iya, 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 iya. Bang, kita bicara, ini berandai-andai ini analogi nih. Misalnya Bang Abdel jadi mobil Dahatsu, tipe apa yang cocoknya lu, Bang? Kalau Therios kan yang pernah dibeli tuh. Iya, iya, iya. Yang sekarang apa yang dulu? Bebas. Bebas. Gue itu mobil impian yang tidak pernah kesampaian Dahatsu seret. Ada tuh. Oh, zaman gue ngalamin tuh seret tuh. Iya, itu kayaknya tuh. Tahun 90an kan? Iya, maksudnya kalau punya itu tuh keren banget lah gitu lah. Benar-benar. Apa namanya anak muda, apa-apa aja terus. Kategorinya city car ya? Iya, city car. Saat itu. Itu, padahal. Nyari parkir nggak susah. Benar. Selap-slip juga gampang di jalanan. Iya. Kayaknya gue pengen Dahatsu seret. Gitu ya? Itu kayaknya karakter lu tuh ya? Karakter gue itu, Dahatsu seret. Gitu. Semoga di remake. Nah, di remake. Karena sekarang musim tuh mobil-mobil yang remake ya? Iya. Bahkan katanya ada mobil yang harga bekasnya lebih mahal daripada harga barunya. Karena semakin limited-nya tuh. Benar. Produksi limited, orang susah dapatnya bekasnya malah lebih mahal. Udah gitu, kilometernya rendah. Rendah. Biasanya rewel kalau mobil teg-tegantung ya? Iya. Kalau bukan Dahatsu mungkin ya rewel. Benar. Kalau Dahatsu cuma bahwel. Bang, kita balik ke si stand-up nih. Stand-up kan terus berkembang kalau gue lihat di Indonesia. Iya. Gue pernah bertanya sih sama Bang Komeng sih. Gue berani nanya gini sama Bang Komeng. Bang, menurut gue, sorry nih Bang ya. Lo kalau di stand-up biasa aja. Enggak selepas, kalau lo nyala orang gitu. Oh iya, emang karena gayanya begini-begini gitu. Iya. Nah menurut lo, apakah benar tuh ada karakteristik yang berbeda bahwa tipe komedian ini cocok untuk stand-up? Ini enggak. Coba gimana tuh Bang? Coba diceritain lebih dalam mengenai stand-up. Stand-up itu sebuah seni lawak. Genre seni lawak kayak kalau musik ada dangdut, ada disco, ada pop gitu. Output dari lagu adalah kita seneng gitu, ngagung-ngagung gitu. Output dari seni lawak adalah ketawa gitu. Stand-up sama lawak konvensional itu outputnya pengen orang-orang yang dengerin ketawa. Coba caranya aja yang beda. Iya. Kalau di stand-up semua dilakukan sendiri, kalau di grup lawak itu dibagi-bagi. Kan apa namanya formula jokes itu adalah premis set-up punchline. Iya betul. Kita tahu apa yang kita mau omongin, terus kita anterin apa yang kita omongin, baru ada plot twistnya di situ. Di grup itu sudah terbiasa dibagi-bagi. Ini siapa yang bagian premis, siapa yang bagian set-up, siapa yang bagian punchline. Ada yang tatakannya siapa. Ada tatakannya siapa. Nah itu formula itu dibawakan sendiri oleh komika. Iya. Jadi ini mungkin cuma masalah kebiasaan aja. Iya. Pelawak konvensional tidak terbiasa melakukan apa yang dilakukan oleh komika. Dan komika juga tidak terbiasa. Sebaliknya ya? Sebaliknya. Jadi terbukti pada saat mereka harus bermain sama orang juga tidak selepas waktu dia stand-up. Oke. Di industri yang ada juga hanya beberapa komika aja yang bisa bertahan hadir di acara-acara lawak gitu. Marcel, Kiki, Regen. Itu salah satu komika yang bisa beradaptasi dengan formula premis set-up punchline secara grup. Iya betul, betul. Yang lainnya belum tentu bisa juga melakukan itu. Setuju, setuju. Sama seperti pelawak-pelawak yang sudah ada belum tentu bisa melakukan stand-up. Itu cuma masalah kebiasaan aja. Tapi secara regenerasi oke Bang di Indonesia? Stand-up? Oke banget. Mungkin karena itu termasuk yang baru jadi animo orang juga lebih besar. Terus kayaknya orang juga lebih mudah masuk ke situ karena tidak harus membuat grup. Jadi regenerasinya tuh ya relatif lebih cepat dibanding sama yang pelawak konvensional. Oke. Gue kalau nonton di luar nih Bang ya, itu dari Eddie Murphy sampai Chris Tucker tuh mereka stand-up tuh. Iya. Kalau pelawak stand-up pioneer di Indonesia siapa Bang? Kalau yang… Kayaknya dia duluan nih udah mainin gini nih. Kalau se… 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 se pengetahuan gue ya. Maksudnya mungkin secara formatnya nggak stand-up. Tapi dia melakukan lawak sendiri itu banyak. Semua grup kalau kita lihat pertunjukan di off-air ataupun di TV. Pasti ada grup bagi tau misalnya bertiga. Pada saat off-air dia pasti di din duluan yang keluar pertama. Iya, iya, iya. Dan dia akan melakukan apa namanya monolog yang lucu. Oke. Gitu. Dua atau tiga menit. Hampir sama sama stand-up. Cuma memang pola jokesnya berbeda gitu. Jadi kalau mau dibilang dulu udah ada, udah ada gue rasa. Cuma memang apa ya namanya materinya yang berbeda. Karena kalau stand-up itu kan, kalau kita grup, misalnya kita mau ngomongin tentang hansip ya. Nanti kalau kita grup tuh kita bikin sketsanya. Ada pos hansip, ada hansipnya, ada malingnya, ada PRT-nya. Iya. Kalau stand-up, kalau ngomongin hansip, bukan itu yang dilakukan. Pandangan si komika terhadap hansip itu gimana. Kalau gue jadi hansip, gue akan apa. Iya. Itu yang diomongin. Dan omongan itu di sketsain di grup gitu. Jadi sebenarnya semuanya sama, cuman apa namanya. Gayanya berbeda. Gayanya berbeda. Tapi bisa dibilang itu mengakibatkan mungkin karena gede nih, growth ya. Iya. Jadinya jadi orang mau jadi komika semua, malah jadi nggak yang bikin grup kali, Bang? Iya. Memang ada beberapa sekarang kesulitannya adalah orang, karena itu kan lebih mudah dibanding lo harus nyari nih. Gue pengen maju lah. Tapi gue harus nyari orang dibanding. Gue pengen maju, ternyata tuh ada tuh kesempatan kalau gue sendiri. Iya. Itu kan alami gitu. Bahwa itu akan berkembang lebih cepat. Ada orang yang malu berinteraksi sama orang gitu. Iya. Ada yang orang yang nggak bisa malah berinteraksi sama orang, karena apa yang dipikirinnya belum tentuin lain sama yang dipikirin orang lain. Betul. Gue punya teori gini nih, Bang. Ini teori gue sih. Sebenernya gue pertama kali liat stand up komedian yang mungkin kurang lucu ya saat gue tonton di TV gitu ya. Yang ada di benda gue gini, Bang. Mungkin lu nggak nongkrong kali. Karena menurut gue komedian itu kayak Bang Komeng. Lu, Bang, itu kan nongkrong ya. Jadi secara natural itu lu pelajari di jalanan tuh. Interaksi kontak mata. Iya, iya, iya. Nah, menurut Bang Abdel seberapa penting sih kita tuh bergaul? Penting banget ya, karena untuk komedi itu, semua produk komedi itu harus relate sama yang nonton. Supaya orang yang nonton bisa ketawa. Orang tuh ketawa bukan hanya karena lucu, tapi karena dia ngerti apa yang kita omongin. Iya. Ada beberapa jokes yang lucu di kalangan SMA nggak akan lucu di kalangan bapak-bapak seperti gue. Karena gue nggak ngerti. Sebaliknya juga begitu. Betul. Ada jokes yang lucu banget di kalangan bapak-bapak, tapi nggak akan ketawa di kalangan SMA. Jadi komedi itu semua hal tentang bagaimana men-transfer apa yang kita punya dimengerti oleh si, apa namanya, audiens. Di generasi kita terutama. Iya, betul. Nah, itu justru butuh pergaulan. Gimana supaya kita bisa ngomong dengan bahasa mereka. Gimana kita bisa pilih diksi-diksi yang sedang trend di kalangan audiensnya. Diksi-diksi itu bahasanya berat. Iya. Kita nggak bisa ngomongin baper ke nenek kita. Iya. Nggak bisa ngomongin kepo ke nenek kita. Iya. Karena dia punya diksi tersendiri untuk menyebut itu. Iya, iya. Nggak bisa jadi memang setuju, setuju. Iya, memang harus bergaul supaya kita tahu apa yang dimengerti oleh audiens kita gitu. Gua pernah bilang sih Bang di berbagai kesempatan kayaknya komedian itu salah satu dream job. Iya. Karena lu dibayar untuk nyela orang. Iya. Sampai bikin ketawa. Benar. Which is juga not easy ya. Iya. Jadi kalau buat gue sih spesial sih orang-orang yang bisa kayak Bang Abdul dan kawan-kawan ini. Karena komedi itu kerja dua kali kok. Ah, ini menarik nih. Dibanding, menurut gue ya, dibanding dengan pekerjaan yang lainnya. Misalnya lu pengen bikin lagu parodi. Musik parodi. Lu harus secara benar dulu tahu lagu yang lu mau parodi. Lu pengen nyanyiin Bohemian Rhapsody. Lu harus bisa nyanyiin Bohemian Rhapsody-nya. Setelah itu baru lu parodiin. Parodiin. Oke. Lu pengen ngomongin tentang DPR. Lu harus mengerti dulu itu DPR supaya lu bisa dapat lucunya. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi ada dua kali kerja gitu. Dan belum tentu lucu juga. Nah, menurut gue disitu letak pentingnya bakat. Komedi itu kalau menurut gue bakat. Iya betul, setuju. Enggak semua orang bisa. Kalau dilatih agak susah tuh. Agak susah. Itu bakat. Pilihan diksi komed itu mah bakat. Setuju gue. Lu mau belajar kayak gimana juga gak bakal bicara kayak Komeng. Iya. Pilihan diksi-diksinya Komeng itu adalah bakat. Dia bisa pilih kata-kata yang menggelitik gitu. Secara spontan ya. Secara spontan. Gitu. Cepat. Dia gak usah diksi kata. Dia pemilihan menyebut nama orang aja bisa bikin kita ketawa. Iya. Nama-nama orang itu menurut gue bakat. Dan itu gak bisa dilatih. Itu udah. Bakat lah. Bakat gitu. Iya, iya, iya. Bang Nek, tadi kan proyek pribadi lu di 2002. Gue di 2022 mau jalanin aja deh kok. Iya. Tapi gue fokus sama yang gue kerjain. Iya. Sekarang harapan lu deh untuk skena komedian atau stand up di Indonesia harapan lu nih apa nih bangga depannya? Kalau komedi secara keseluruhan memang harus beradaptasi. Karena belum semua juga memang beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Kita harus ambil yang terburuk bahwa keadaan dunia memang akan kayak begini seterusnya. Setuju. Setuju, setuju. Jadi kita harus beradaptasi. Lo harus bisa ngelawak secara virtual. Era digital ya. Jadi era digital gitu. Bahkan pasarnya juga udah mulai terbuka. Orang udah mulai cari lawak. Bahkan orang cari komedi sekarang bukan di channel-channel komedi. Bukan di orang-orang pelawak. Orang biasa punya akun tiktok yang lucu-lucu banyak yang. Benar. Spiral ya. Kita bersaingnya bukan hanya sama komedian. Sama semua konten kreator itu kita bersaing. Sama semua penyiar radio. Karena semua penyiar radio pengen sampai lucu. Betul. Sama semua acara yang ada di TV pasti ada komedinya. Mungkin hanya berita aja yang nggak ada komedinya. Tapi isi beritanya komedi-komedi semua. Jadi memang komedian ini saingannya banyak. Bukan hanya yang sebagai pelawak. Tapi lo harus bersaing dengan seluruh akun-akun media sosial yang ada. Sama beradaptasi itu sih Bang. Gue juga di industri clothing ya kayak Instagram Reels. Apa lagi nih? Mau nggak mau dipelajari Bang kita Bang? Harus. Harus dipelajari. Dulu tuh IGTV. Apa nih gue juga. Tapi dipelajari. Iya. Jadi menurut lo dengan semua teman-teman bisa beradaptasi harusnya itu bisa lebih maju industri nya Bang ya. Harusnya. Bahkan lebih terbuka untuk lebih maju. Karena orang lebih gampang sekarang menikmati atau mendapatkan informasi. Lo tinggal pegang handphone lo udah bisa. Lo pengen lihat komeng. Tinggal di search komeng gitu. Benar-benar. Siapapun udah bisa lewat tangan sekarang gitu. Dunia dalam genggaman. Nah. Waduh. Dunia dalam genggaman. Kita lihat handphone juga di mobil Dehacu kan bisa tuh kalau lagi macet. Iya. Dehacu emang bisa buat apa aja. Benar. Iya. Kenapa bisa sebagus itu ya. Bang. Kita waktunya terbatas nih. Oke siap. Mungkin kita bikin beberapa episode bisa habisin ini. Bisa banget. Tapi Dehacu bukan. Gue kalau nggak Dehacu. Udehacu harus ya. Gue nggak mau. Dehacu harus ya. Oke. Bang Abdul thank you atas waktunya. Thank you. Semoga sehat terus. Amin. Dan tetap menginspirasi anak muda. Karena buat gue bang. Iya. Gue salut sama senior yang. Sama aki-aki lah. Sama aki-aki yang. Sama OG yang tetap nggak mau ngalah. OG itu apa? Old generation. OG itu apa? Kalau gue googling sih. Original gangster. Pandai. Cuma itu senior. Maksudnya itu senior. Oke. Orang kulit hitam di sana tuh. OG nih. Maksudnya senior yang dihormati. Oke. Gitu. Jadi gue dukung sama. Kita nih. Generasi kita. Kita respect deh sama yang dilakuin sama. Cing Abdel. Mudah-mudahan sehat terus. Amin Allah. Lancar semua usahanya. Amin Allah. Di kontrak Dehacu 6 tahun. Amin. Ya buat temen-temen. Saya Habat Dehacu. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Youtube-nya Dehacu. Dehacu sahabatku. Juga follow Instagram-nya. At Dehacu I&G. Dehacu ngepot. Ready? Gaspar. Terima kasih telah menonton!